Hai Baking Lovers, di video kali ini aku bikin puding pandan buat cemilan Bahan-bahannya sederhana dan cara buatnya sangat mudah Yuk langsung aja kita siapin roti tawar 4 lembar Masukkan ke blender, rotinya sudah saya potong kecil-kecil Terus kita tambahin air 200 ml Terus ada 1 butir telur Kemudian blendernya ditutup, lalu dihaluskan Aku pakai blender set dari Ideal Life Setelah halus kayak gini, matiin blender Di sini aku sudah siapin panci saus 18 cm dari Ideal Life Masukin gula pasir sebanyak 100 gram Tambahkan bubuk jeli 10 gram Atau pakai bubuk agar-agar juga boleh sebanyak 1 bungkus atau 7 gram Beri sedikit garam Tambahkan vanili bubuk 1.4 sendok teh Boleh pakai pasta vanila Santan instan 130 ml Air 500 ml Kemudian masukkan roti yang sudah dihaluskan Ini saya akan bersihin dulu sisa rotinya Kemudian diaduk rata Setelah itu kita masak sampai mendidih Sambil terus diaduk ya Nah kalau sudah mendidih kita angkat ya Lalu dibagi menjadi 2 bagian Adonan pertama tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Lalu diaduk rata Selanjutnya masukkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam loyang Kemudian adonan pandan masing-masing 1 sendok sayur Lakukan bergantian sampai adonannya habis Setelah itu kita diamkan sampai pudingnya mengeras Nah ini dia Setelah pudingnya mengeras Tinggal kita potong-potong aja sesuai selera Untuk rasanya enak banget Wangi dari padannya sangat berasa Terus teksturnya tuh lembut banget Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya